Oke, kita masuk ke dasar dari machine learning Untuk supervised dan supervised learning Oke, contoh machine learning yang supervised learning itu Ketika datanya itu dilabeling Kalau misalnya contoh ya Ini ada regresi dan klasifikasi Host price prediction Host price prediction ini kita memiliki data mengenai rumah-rumah Dengan harga-harga rumah dari dalam suatu daerah Yang mana kita punya fitur nih Kayak rumahnya itu luasnya berapa Kayak home features itu rumahnya luasnya berapa Ada tingkatnya enggak Terus dia punya basement atau enggak Kamar mandinya berapa Kamarnya berapa Luasnya per kamar berapa Atau ada ruang tengahnya enggak Terus distance to the city center itu Dia sama tengah kota itu Apakah jaraknya berapa gitu kan Yang untuk memprediksi host price-nya Jadi dengan machine learning ini Kita mencoba untuk memprediksi host price Harga dari rumah-rumah yang Misalnya kita mau bangun rumah baru gitu ya Kita bisa masukkan ke machine learning Setelah kita training Bisa memprediksi itu MNIST dataset itu Dia adalah ini MNIST angka tulisan tangan Tapi lebih ke angka ya Dari 0 sampai 9 Itu image seperti ini Dengan outputnya itu label Apakah itu angka 1 Angka 2 gitu Kalau kita konsumsi Angka 3 gini Mesinnya mencoba untuk memprediksi Angka 3 gitu Iris cloud data supply itu Lebih ke classification Dia adalah bunga gitu Gambar Dia bukan gambar ya Data tabular itu Isinya bunga Kayak bunganya ukurannya berapa Terus waranya apa gitu kan Flower name-nya Dia kayak Oh ternyata kalau masuk ke Fitur ini Maka nama bunganya apa gitu Dengan machine Oke Supervised learning itu Anggap aja sebuah Pemetaan ya Kita mencoba untuk membuat Mesin yang Memetekan Y sama dengan Fx Fungsi dari X gitu Yang mana featuresnya itu Kalau misalnya ini Housing dataset itu Ini sale price itu Harga rumahnya Dan ini ada Ini aku masukin Dari dataset Host price dataset Dia Y Fx gitu Kita membuat sebuah fungsi nih Teman-teman Bagaimana kita masukkan Fitur-fitur yang banyak ini Untuk bisa akurat Memprediksi Harga Kalau kita Misalnya seorang developer nih Aku mau Naruh misalnya Di sekitar UI Gitu kan Di sekitar UI Ternyata Kalau jaraknya Itu tuh cukup dekat Sama Cukup dekat sama UI gitu Terus Ruh lantainya berapa Dan Itu semua Saya masukkan ke machine learning Dari situ Tahu nih Untuk Harganya berapa Kira-kira Jadi Dan itu Bisa Memasukkan Banyak data Jadi Mungkin lebih bagus Daripada Prediksi manusia Pada umumnya Gitu Karena Manusia itu kan Untuk melihat Harga-harga itu kan Ya gak bisa Banyak-banyak ya Teman-teman ya Harus lewat analisa Gitu Yang mendalam Oke Sebagai contoh Salah satu machine learning Itu linear regression Linear Linear models Linear regression ini Merupakan salah satu Method di Dalam linear models Yang Intended for linear Combination of features Contoh linear model itu Adalah Regression Regression Dan klasifikasi LASO Dan banyak hal Contoh linear regression ini Adalah Y sama dengan FX kan Jadi dia adalah Pertambahan linear Linear combination Dari Fungsi Gitu Misalnya X nya itu Terdiri dari Kayak Misalnya X 0 itu Ternyata Y Y Y Itu sebagai Harga Gitu kan Harga rumah Terus X nya itu Misalnya Jumlah Basement Gitu kan Ada basement nya Apa enggak 0 atau 1 Gitu kan Terus Ada Misalnya Dia jarak dari Tengah kota Gitu Atau jarak dari UII Gitu Berapa Gitu Nah Tugas dari kita adalah Memprediksi Gitu lah Dengan Memasukkan data-data A 0 nya itu berapa A 1 nya berapa A M min 1 nya berapa Gitu kan Dengan begitu Kita dapat Konstan-konstanta Ini Konstanta ini Nanti Kita bisa memprediksi Kira-kira Harga Harga rumah Kalau misalnya Aku bangun Ini Dimasukkan aja Tinggal konstanta Konstantanya ini Ke Kayak Properties Of our New House Misalnya Rumah kita yang mau Kita Periksi Oke Ini yang Saya jelaskan Tadi Namun Semuanya Perlu Dalam Bentuk Numerik Kalau Misalnya Luas tanah Itu kan Bisa pakai Angka Namun Seperti Apakah dia Punya Basement Apa enggak Itu bisa Dikatip 0 sama 1 Jadi dia Konstantanya Menambahkan Harga Kalau ada Kalau ada basement Berarti tambah Harganya Berapa Tambah Harganya 200 juta Atau 100 juta Masukkan Jadi sebuah Konstanta Atau Label-label Yang lainnya Seperti Misalnya Rumah Misalnya Rumahnya Bentuknya Apa Itu Ada Konstanta Harganya Sendiri Oke Yang namanya Machine learning Itu Cenderung Untuk Membuat Permodelan Ini Mirip Sama Data Salah Satunya Caranya Gimana Kita Membuat Anggap Ini Sales price Memprediksi Harga Rumah Dengan Hanya Satu Parameter Misalnya Luas Tanah Luas Rumah Anggap Ini Titik-titik Dari Harganya Yang kita Aposisi Kita Mau Membuat Sebuah Garis Lurus Yang mana Garis Lurus Ini Mencoba Untuk Aku Buat Gasing Function A plus Bx T0 plus T1x Yang mana Apa sih T0 sama T1x Kita Mencoba Untuk Membuat Jarak Antara Data Asli Ke Data Yang Prediksi Itu Semakin Errornya Jauh Errornya Itu Paling Kecil Jadi Ini Mencoba Mencoba Penjumlahan Kita Jumlahkan Ini Semua Dan Kita Mempertanyakan Apa sih T0 Dan T1 Untuk Meminimize Penjumlahan Dari Semua Errornya Yang Ada Di Sini Oke Kita Prediksi Prediksi Kalau Ini Harga Asli Saya Kuadratkan Karena Harus Positif Errornya Kita Meminimalisir Apa yang Di Penjumlahan Ini Semua Ini 1 per 2 N Ini Merupakan N Itu Jumlah Datanya Ini Normalization Factor Kita Normalisasi Kita Minimizing The cost Function Kita Perkecil Ini Bagaimana Caranya Salah Satu Metode Adalah Dengan Menggunakan Algoritma Gradient Design Ini Adalah Kalau Misalnya J Kita Buat Sebuah Fungsi T0 Dan T1 Sebagai Harusnya Tiga Dimensi Seperti Mangkuk Kalau Awalnya Kita Anggap Teta Random Angka Yang Kita Acak Ternyata Posisinya Disini Algoritma Gradient Design Ini Akan Terus Iterasi Sehingga Dia Akan Mencapai Lokal Global Minimum Global Minimum Dimana Dia Errornya Paling Kecil Kalau Secara Teknis Ini Mungkin Teman-teman Bisa Cari Sendiri Tapi Inti Dari Machine Learning Ini Adalah Mencoba Membuat Model Yang Mana Perbedaan Dari Data Perbedaan Dari Data Model Yang Kita Buat Itu Errornya Paling Kecil Dan Dengan Salah Caranya Dengan Gradient Design Oke Untuk Seorang Data Sainis Ini Ada Bahaya Kalau Misalnya Kita Mengimplementasikan Data Mengetrain Data Tapi Yang kita Prediksi Itu Juga Pernah Masuk Di Data Kita Itu Tidak Boleh Di Dunia Nyata Kadang Kalau Misalnya Kita Train Machine Learning Kita Udah Ngetrain Data Rumah Data Rumah Jangan Sampai Kita Di Dunia Nyata Itu Kan Kita Memprediksi Rumah Yang Belum Pernah Kita Ada Sebelumnya Untuk Kita Tidak Tau Harganya Berapa Terus Kita Masuk In Data Baru Baru Keluar Kalau Itu Harganya Taksirannya Berapa Maka Dari Itu Untuk Memprediksi Di Dunia Nyata Itu Perlu Data Di Luar Apa Yang Ada Di Trane Dataset Kita Maka Ada Itu Salah Satu Cara Untuk ML Model Kita Machine Learning Modalnya Itu Bagus Apa Nggak Si Kita Split Datanya Kalau Kita Bagi Dua Misalnya 80 Ini 20 Kita Tren Kesini Misalnya Akurasinya Anggap Klasifikasi Akurasi Akurasinya Misalnya 95% Tapi Setelah Di Tes Data Kok Nggak Bagus Misalnya 80 Ke Bawah Walaupun Sebenarnya Mungkin Tergantung Bisnis Case Mungkin 80 Itu Bagus Itu Juga Perlu Diperhatikan Namun Kalau Misalnya Berlaku Di Tes Datanya Itu Bagus Biasanya Orang Kan Itu Tes Data Itu Di Luar Dari Training Data Jadi Kita Lebih Confident Dengan Model Yang Bisa Kita Pakai Untuk Production Kalau Datanya Kecil Kita Cenderung Cacat Jadi 5 Namanya K-Fault Cross Validation Ini Bisa 5 Bisa 10 Atau Berapapun Terserah Kita Jadi Satunya Jadikan Tes Data Kita Tes Misalnya Tes Akurasinya Berapa Misalnya 95 Kalau Habis itu Kita Cacah Ini kan Data Di Luar Habis itu 95 Sini 96 Sini Misalnya 94 Dan Seterusnya Itu kita Rata-rata Kita Dapat Kira-kira Kita Bisa Bertanggung Jawabkan Kalau Machine Learning Model Kita Bagus Apa Enggak Sih Maka Habis itu Setelah Selesai Proses Cross Validation Ini Kita Baru Pakai Semua Data Ini Kita Train Lagi Kalau Misalnya Training Training Itu Tidak Begitu Lama Kalau Misalnya Deep Learning Bisa Semingguan Bisa Tiga Hari Mending Ya Udah Pakai Training Data Udah Cukup Banyak Cukup Bagus Kalau Misalnya Machine Learning Machine Learning Pakai Semua Data Habis Itu Kita Bisa Deploy Masukin Ke Website Atau Gimana Atau Tergantung Kebutuhan Bisnis Dari Perusahaan Tersebut Oke Untuk Unsupervised Learning Itu Lebih Ke Unlabeled Data Ini Cukup Menarik Jadi Dari Clustering Dari Clustering Anomaly Detection Similarity Finding Sama Search Engine Clustering Itu Seperti Customer Segmentation Anomaly Detection Itu Seperti Fraud Detection Di Banking Atau Detecting Defective Mechanical Parts Kalau Di Pabrik Bisa Dilihat Dari Gambarnya Similarity Finding Recommendation System Seperti Yang Sudah Saya Sudah Saya Sebutkan Sebelumnya Ada Product Both Together Similar Products Similar Articles Atau Search Engine Juga Salah satu Unsupervised Untuk Clustering Case Kita Bisa Untuk Berdasarkan Demografi Geographic Information Psychographic Sama Behavioral Data Jadi Ada Sosial Sosial Dari Ada Gender Age Familiar Milestyle Status Dan Sebagainya Kalau Kita Punya Produk Itu Kita Bisa Segmen Itu Semua Memasukkan Berdasarkan Ternyata Seperti Seperti Misalnya Male Market Market Laki Umur Sekian Lokasinya Dimana Semuanya Kita Bisa Segmen Produk Produk Kita Ini Ada Salah Satu Clustering Customer Segmentation Kalau Misalnya Kita Ternyata Ada Salah Satu Jadi Dengan Clustering Kita Bisa Pisahkan Data Kita Bisa Pelajari Dari Situ Misalnya Yang Warna Biru Ini Yang Menghasilkan Paling Besar Revenue Kalau Pernah Dengan Pareto Principle Kita Lebih Fokus Ke 20% Customer Kita Yang Menghasilkan 80% Revenue Buat Kita Sehingga Kita Bisa Fokus Pada Orang Orang Tersebut Kita Bisa Menentukan Product Pricing Bagus Targeted Campaign Optimal Distributing Distribution Strategy Fitur Barang Tersebut Dioptimasi Bagian Mananya Kita Bisa Memprioritasi Targeted Ads Atau Semacam Clustering Ini Kalau Misalnya Kita Masukkan Ke Data MNIS Data Angka Itu Dia Bisa Memisahkan Sendiri Ternyata Ini Ada 0 Di Sini Satu Di Sini Ternyata Dia Bisa Memisahkan Oke Untuk Di E-commerce Itu Sebenarnya Ini Ada Beberapa Data Di Sini Yang Kalau E-commerce Itu Mencoba Untuk Fast Checkout Jadi Seorang Kalian Itu Flawless Ketika Mau Masuk Shopee Atau Tokopedia Bukalapak Dengan Kesempatan Tinggi Itu Salah Satunya Mereka Masukin Search Engine Recommendation System Dan Apapun Sehingga Kalian Kalian Bisa Menemukan Produk Itu Secepat Mungkin Sehingga Itu Akan Menghasilkan Banyak Conversion Rate Conversion Rate Itu Bisa Dalam Bentuk Beli Atau Barang Itu Dimasukin Ke Card Itu Jadi Parameter Tersendiri Misalnya Di Amazon Itu Sebenarnya Banyak Ada Search Engine Recently Reviewed Aku Habis Buka Misalnya Ini Buku Ini Recommendation For You Atau Apa Sehingga Mereka Mencoba Untuk Ini Barang Barang Kita Sehingga Mempercepat Checkout Oke Berbicara mengenai Deep Learning Ini cukup menarik Karena Deep Learning Kenapa Deep Learning Classic ML Machine Learning Itu Niche Feature Engineering Jadi Kita Pas Pas Datanya Kita Ambil Fiturnya Seperti Ternyata Itu Harus Kita Konversi Lagi Supaya Menghasilkan Performance Machine Learning Yang Tinggi Datanya Harus Dibersihin Tapi Kalau Deep Learning Itu Dia Bisa Mengambil Sendiri Fiturnya Jadi With Prior Knowledge Itu Bisa Di Encode Via Arktitektur Jadi Seperti Gambar Itu Nanti Saya Jelasin Mengenai Convolution Network Sama Sequence Itu Sequence Itu Juga Bisa Dibaca Namun Deep Learning Ini Juga Harus Bisa Pakai Cukup Berat Harus Pakai GPU Parallel Programming Jadi Workernya Banyak Untuk Mengerjakan Suatu Tas Itu Kalau GPU Itu Dia Bisa Barang Barang Kayak Parallel Bukan Satu Bukan Solving Problem Dari Satu Arah Dari Banyak Arah Datanya Harus Banyak Untuk Menghasilkan Hal Yang Bagus Makanya Nanti Saya Jelaskan Untuk Unstructured Dataset Kayak Gambar Seperti Musik Atau Text Itu Sangat Bagus Perlu Better Understanding Of Algoritum And Architecture Jadi Kita Harus Paham Di Dalam Yaitu Algoritum Yang Ngapain Aja Deep Learning Itu Memakai Neural Network Architecture Jadi Dia Bisa Mengakonimidasi Billions Of Billions Parameters Parameters Disini Kalau Misalnya Linear Regression Itu Ax Plus B X Kayak Teta 0 Teta 1 Itu Berarti Parameters Nya Dua Kalau Deep Neural Network Itu Dia Bisa Jutaan Bahkan Billions Billions Itu Miliaran Dari Situ Perlu Datanya Itu Banyak Dan Juga Dia Dengan Arsitektur Tersebut Bisa Super Complex Features Dari Data Itu Dari Dia Sendiri Karena Karena Ini Merupakan Linear Combination Satunya Ini Seperti Linear Regression Dari Linear Regression Linear Regression Aja Bercabang Ini Untuk Deep Learning Itu Bisa Outmatch Jadi Dia Sudah Jelas Jelas Ngelain Machine Learning Untuk Unstructured Data Data Itu Seperti Image Video Audio Video Data Data Text Juga Machine Translation Language Itu Maling Bagus Memang Pake Deep Learning Convolution Neural Network Itu Untuk Image Recurrent Neural Network Untuk Data Yang Sequence Seperti Bahasa Ini Satu Kalimat Kata Ini Berjajar Ini Transformer Itu Sama Juga Dengan Recurrent Tapi Dia Termasuk Institus Tektor Yang Baru Untuk Translation Language Model Untuk DL4 Image CNN Dia Bisa Memperkecil Gambar Sehingga Bisa Dipercepat Untuk Mengambil Data Data Dan Juga Dia Bisa Ngambil Yang Importance Doang Dari Fitur Yang Ada Di Gambar Arsitekturnya Banyak Yang Jadi State Of The Art Yang Mau Dipakai Mulai Dari Lainet Sampai Efficient Net Yang Termasuk Kaling Baru Sekarang Dia Juga Memelalui Convolution Layer Memperkecil Memperkecil Gambar Tersebut Yang Dia Mengumpulkan Hanya The Most Important Features Dari Sebuah Gambar Sehingga Di Proses Komputer Lebih Cepat Producing Computing Power Needed Dan Better Performance Accuration Matrix CNN Is the Backbone Of Image Processing Jadi Image Classification Object Detection Instance Segmentation Sama OCR OCR Itu Kalau Bisa Gambar Itu Bisa Ada Tulisannya Bisa Dideteksi Transformer Itu Salah Satu Yang Dealing With Sequence Data Google Bird Ini Telah Menghasilkan Waktu 2017 Dipakai Google Jadi Search Engine Lebih Bagus Dia Dipakai Tapi Tidak Limited Di Language Model Reinforcement Learning Ini Adalah Deep Learning Jadi Mencoba Bisa Learning Dari Environment Misalnya Dia mengalami Action Reward Dan State Jadi Dengan Agent Ini Kita Misalnya Komputer Kita Mencoba Learning Kita Masukin Ke Environment Sini Terus Habis Itu Kita Bisa Dengan Action Sekian Itu State Rewards Apa Kalau Rewards Tambah Berarti Dia Akan Cenderung Mendekati State Yang Membuat Rewards Itu Nambah Terus Dia Mencoba Learning Ini Good Search Of Learning Di Open AI Spinning Up Reinforcement Learning Itu Unik Achievement Reinforcement Learning Itu Dia Bisa Mencoba Mengalahkan Mengalahkan Ini Kayak Pemainku Chess Pemain Mencatu Pada Berapa Menit Lagi Oke Dia Bisa Mencoba Untuk Memenangkan Memenangkan Game Game Internasional Seperti Chess Sama Go Dan Dia Bisa Solver Untuk Cube Ini Dia Bisa Kita Harus Mencoba Untuk Membuat Game Itu Sebagai Mad Model Kita Konsum Ke Training Training Habis Itu Untuk Mencoba Mengalahkan Orang-orang Yang Kayak Bikin Bot Orang-orang Profesional Ini Salah Satu Yang Paling Kompleks Starcraft 2 Dia Bisa Berhasil Di Top Players Pada 2019 Game Movement Jadi Pergerakan Yang Semua Koordinat Ini Masukkan Dalam Permodelan Matematika Constrain Habis Itu Dari Data-data Players Itu Dimasukin Ke Deep Reinforcement Learning Mencoba Untuk Kayak Kita Buat Itu Untuk Kayak Berantem Melawan Mereka Nanti Decision-Decision Itu Bisa Mencoba Untuk Action Membuat Action Terus Reward Itu Di Train Terus Apakah Dia Akhirnya Dalam Tater Tentu 2019 Dia Bisa Mengalahkan Top Players Ini Amazing Sekali Untuk Mengimplementasikan Deep Learning Itu Kita Perlu Cara yang Bagus adalah Kita mencari State of the art State of the art Itu yang Yang paling Bagus Untuk Dari riset Yang kita Pakai Sekarang Jadi Kita Nggak Reinvent The wheel Kita Nggak Buat Sendiri Kita Ngambil Ambil Aja Dari Dari Riset Apa Yang paling Bagus Itu Dan Untuk Keperluan Kita Misalnya Kita Perlu Yang Enggak Yang Bagus Tapi Lebih Ringan Maka Kita Harus Tergantung Kebutuhan Bisnis Programming Language Sekarang Sudah pakai Python Semua Untuk Development Untuk Production Bisa pakai Terserah Tensor Psykit Learn SG Boost Learning Itu Tensor Flow Dan PyTorch Reinforcement Learning Itu Baseline Sama Stable Baseline Untuk Implementasi Itu Kalau Sama Rule Of Time Itu Kalau Machine Learning Kalau Tabular Data Itu Sudah pakai Machine Learning Aje Jangan Pakai Deep Learning Karena Deep Learning Itu Memang Bagus Untuk Image Video Sounds Dan Unstructured Data Yang Lain Yang Secara Data Lebih Gampang Kita Ambil Gaia